Sebuah bus damri terbalik di jalan Kali Biknoi, Kelurahan, Naikoten, 1 Kejamatan, Kota Raja, Kota Kupang. Jalur yang dilewati ini kondisinya disebut sangat curam. Kecelakaan bus tersebut menyebabkan sebuah mobil pick-up dan bagian depan sebuah rumah rusak. Proses evakuasi sedikit memakan waktu lantaran tergendala alat berat yang dibutuhkan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami, rekan wartawan pos Kupang, Irfan Hoy, yang akan menyampaikan laporan. Halo Irfan. Halo Dea, selamat siang. Irfan, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tersebut bisa terjadi? Baik Dea. Untuk kronologi kejadian kemarin, bus damri terbalik di jalan Biknoi, Kelurahan Naikoten, 1 Kejamatan, Kota Kupang. Itu terjadi sekiranya pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Awalnya bus damri ini bersama rombongan dan melayat ke Kelurahan Waisapa di Kota Kupang. Dalam perjalanan, rombongan besar dari para pengantar, para pelayat ini kemudian melewati jalur utama di jalur protokol. Sedangkan dua bus damri ini melewati jalur pintas arah dari Polsek Labat di Kelurahan Bakunasio. Pada saat tiba di lokasi kejadian, satu bus damri sudah terlebih dahulu naik ke jalur yang ada. Sementara bus yang berikutnya, yang kemudian terbalik ini, tidak kuat ketika mendaki jalur di jalan Kali Biknoi ini. Sehingga pada saat bus ini sebelum tiba di jalur rata, di jalan yang rata dan berkelok, bus ini tidak bisa lagi dikendalikan oleh sang sopir. Sehingga dia kemudian mundur ke belakang dan menabrak beberapa kendaraan, termasuk salah satu mobil pickup yang tepat berada di belakangnya, yang memuat trans bunga untuk melayat. Demikian, Dea. Ya. Lalu adakah korban jiwa atau korban luka-luka dalam kecelakaan ini, Irvan? Baik ya. Untuk korban jiwa atau korban luka-luka sendiri, hasil konfirmasi Pus Kupang bersama dengan Kasat Lantas Polres Kupang Kota, AKP Andri Ariansa, dia menyampaikan bahwa pada saat pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian, memang para penumpang sudah dievakuasi oleh warga sekitar untuk meninggalkan tempat kejadian perkaraan. Dan dia juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Hanya para penumpang bus memang mengalami trauma yang cukup ini. Demikian, Dea. Ya. Lalu, Irvan, untuk proses evakuasi dari kendaraan yang terlibat kecelakaan ini, bagaimana? Baik, Dea. Untuk proses evakuasi sendiri memang terbilang cukup lama, karena kondisi jalur yang cukup curam, kemudian lagi kondisi bus yang terhimpit persis di depan rumah salah satu warga, dan juga jalur tersebut merupakan salah satu akses utama juga bagi warga sekitar di beberapa kelurahan sekitar, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan dalam proses evakuasi. Akhirnya pihak kepolisian dan juga otoritas dari Damri dan Dinas Perhubungan Kota Kupang sendiri berkoordinasi dengan para pengusaha, beberapa pengusaha untuk membawa salah satu mobil direk dari Dinas Perhubungan Kota, dan juga salah satu, salah satu buah, salah satu dari alat berat milik pengusaha yang ada di Kota Kupang. Namun pada saat alat berat ini tiba di lokasi, dia juga tidak bisa langsung mengevakuasi bangkai bus itu, karena bus ini langsung terhimpit dengan atap depan rumah salah satu warga yang ada di lokasi, sehingga atap rumah itu kemudian sedikit diangkat, dirobokan sementara, dan bus juga ditarik keluar, ditarik paksa keluar oleh alat berat itu, kemudian ditarik ke jalur yang rata. Demikian, ya. Ya, berdasarkan informasi yang didapat juga kecelakaan ini, murni kalayan sopir, lalu bagaimana untuk proses hukum? Betul, ya. Ketika kita konfirmasi dengan Kepala Satelantas Kota Kupang Kota, dia juga menyampaikan, dia membenarkan bahwa ini akibat dari kelalaian sopir. Karena seharusnya sopir tidak melewati jalur yang seperti ini, apalagi membuat penumpang dalam jumlah banyak. Nah, rombongan ini seharusnya melewati jalan protokol, bukan melewati jalur pintas dan jalur yang sempit ini, apalagi jalur ini sangat berkelok dan sempit, dan juga persis di rumah-rumah warga, sehingga sangat kesulitan, apalagi informasi juga bahwa sopir ini baru pertama kali melewati jalur itu, sehingga sangat kesulitan kalau memang sopir ketika melintasi jalur ini, dan terjadinya kecelakaan seperti itu. Demikian, ya. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis poskupang Irvan Hoy untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Dan karena masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.